Tujuh pedang tiga ruyung jelit dua puluh. Aku justru ingin membuat cacat diri sendiri, mati pun tidak ada sangkut pautnya denganmu, teriak syok sing pula, belum habis ucapannya air matel antas bercucuran. Tentu saja semua orang sama terheran-heran sampai Kiong Sin Leng Liong yang sudah kenyang asam garam kehidupan Kang Ong juga merasa bingung akan hubungan kedua orang yang aneh itu otak tita sucia Cito terus berputar, diam-diam ia menyurut mundur dua-tiga tindak dan memberi tanda. Segera tiga orang bergundalnya mendekatinya. Turun tangan Yesis Cito sambil memberi tanda ke arah Syusu. Serentak ketiga orang itu merogoh saku, jelas hendak mengambil senjata rahasia. Dalam pada itu semua orang lagi memperhatikan Syusu dan Buyung Syok Sing, sehingga tidak ada yang menghiraukan mereka. Buyung Syok Sing tampak menangis sedih, sedangkan Syusu berdiri termenung memandangi Buyung Syok Sing, katanya kemudian. Dengan menyesal, sesungguhnya apa kehendakmu, katakan saja, jangan titik jangan kau peduli diriku, Syok Sing menunduk dengan terguguk. Mendadak Syusu menjadi nekat, dijemputnya golok yang jatuh itu, sekali ayun segera ia tabas tangan sendiri. Siapa tahu sebelum golok menurun ke bawah hitau-tau tangannya juga dipegang oleh Buyung Syok Sing. Untuk apakah siksa diriku, jika kau mau menabas boleh menabas tanganku saja, rapap Syok Sing. Bilakah ku siksa dirimu, kata Syusu dengan suara tersendat. Tapi engka sendiri akulah yang salah, boleh kau bunuh saja diriku, ujar Syok Sing. Menyaksikan semua itu, diam-diam dapat dirasakan oleh Leng Leong bahwa di antara kedua orang itu, pasti telah terjadi cinta kasih yang mendalam, soalnya karena ada salah paham, sebab itulah keduanya sekarang lagi uring-uringan. Dia merasa geli dan sengaja tidak mau ikut campur. Siapa tahu pada saat itu juga mendadak terjadi hujan senjata rahasia, berpuluh bintik tajam berhamburan mengarah Syusu, sebaran senjata rahasia itu sangat cepat, tapi cuma menerbitkan suara yang sangat pelahan. Karena lagi dirundung kekesalan emosi, Syusu menjadi lengah dan tidak merasakan datangnya bahaya. Leng Leong terkejut, cepat ia hendak menolong, namun sudah terlambat. Bahaya yang mengancam itu sungguh hanya terjadi dalam sedetik saja, mendadak dilihatnya Bu Yung Syok Sing membalik ke atas tubuh Syusu sambil berteriak kirbah dan baru saja mereka menjatuhkan diri, berpuluh sinar hitam menghilap itu lantas menyambar lewat di atas kepala mereka, dan Bu Yung Syok Sing tetap terlambat selangkah, dirasakan pun tak kesemutan jelas keserempet senjata rahasia. Bangsat tidak tahu malu bentak Leng Leong dengan murka, ia berputar terus menghantam Cito kecepat Cito mengelak, tiga orang lantas menubruk maju, tiga batang golok mereka serentak menyerang dari tiga jurusan. Kiong Sin Leng Leong tidak gentar, sambil menghindar ia balas memukul dan menendang Kian kemari sehingga ketiga lawan terdesak mudur segera kawanan pengemis di bawah panggung sama berteriak, Pangcu sudah turun tangan, kita mau menunggu apalagi belum lenyap suaranya, mendadak dari kerumunan orang banyak itu menyambar setitik sinar perak secepat kilat langsung mengarah dada seorang lelaki putus jari di atas panggung. Kontan lelaki itu mengerang dan jatuh tersungkur dengan darah munkrat. Cucuran darah juga merangsang kebuasan kawanan lelaki itu seketika suasana berubah menjadi kacau di tengah raungan murka orang banyak berpuluh orang anggota kait pang segera menyerbu ke atas panggung, belasan orang lelaki putus jari juga menerjang ke bawah panggung. Maka terjadilah pertempuran terbuka dan berlangsung dengan sengit. Mestinya Kiong Sin Leng Liong tidak menghendaki terjadi banjir darah pada saat ini dan di tempat begini, tapi kemarahan umum sudah timbul, betapapun sukar baginya untuk mengatasinya. Di tengah pertempuran ganduh itu, tiba-tiba Siu Su dan Buyung Syok Sing sama berbangkit. Keduanya saling pandang, Siu Su berucap dengan tergagap, Terry, terima kasih, ahi terima kasih apa jawab Syok Sing lirih dengan mengerling lembut segala pertentangan dan salah paham aukara kedua orang seakan-akan memperoleh pengertian dan terhibur oleh ucapan dua kata yang singkat itu, keduanya saling pandang sekian lamanya sampai lupa pada kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Sekonyong-konyong sinar golok berkelebat, dua batang golok menyambar dari belakang Siu Su, membaca kepala anak muda itu Siu Su tidak berpaling, ia masih tetap memandang Buyung Syok Sing, tapi sebelah tangannya lantas terayun ke belakang, terang-terang dua kali, kedua golok yang menyambar tiba itu tergetar jatuh ke tanah. Kedua lelaki yang menyergap itu jadi melenggong, mereka tidak mengerti kera bagaimana Siu Su membuat senjata mereka terlepas, mereka cuma merasakan pergelangan tangan tergetar kesemutan, lalu golok terpental selagi kedua orang itu melongo heran dan juga juri, mendadak terdengar orang membentak di bawah panggung. Turun berbareng itu dua utas tali melayang tiba dari bawah panggung, pada ujung tali tersimpul lingkaran jeratan dan tepat menjerat pada leher kedua lelaki itu, sekali tali ditarik dan jeratan mengencang, kedua orang itu cuma sempat bersuara tertahan, lalu terseret terjungkal ke bawah panggung. Haha, bagus teriak anggota Kaipang yang lain segera ia pun melemparkan laso untuk menjerat leher titah suciacito. Permainan laso juga termasuk kepandayan khas kawanan pengemis anggota Kaipang, menjerat manusia dan binatang atau benda lain dalam jarak beberapa meter boleh dikatakan hampir tidak pernah meleset, seratus kali jerat seratus kali kena. Terlihat laso pengemis itu dengan tepat telah menjerat di leher citok, siapa sangka mendadak citok membentak malah, naik kemari sebelah tangannya meraih tali laso, menyusul terus disendai dengan kuat, kontan anggota Kaipang itu menjerat ke udara dan jatuh terbanting di atas panggung. Cepat citok melompat maju dan memberi bacokan dengan telapak tangan. Tanpa menoleh lalu ia memutar tangannya ke belakang dan tepat menghantam seorang pengemis lain yang menubruk tiba, kontan pengemis itu menjerat ke bawah panggung suasana di tanah mangkuk. Pegunungan ini tambah kacau dan hirup pikuk dengan suara teriakan, bentakan dan jeritan ngeri di sana sini serta suara nyaring beradunya senjata. Darah segar pun berceceran di atas panggung dan menggenangi tanah di bawah. Mendadak Kiong Sin Leng Liong bersuit panjang dan mengapung ke udara, ditinggalkannya lelaki yang bergebrak dengan dia setelah mendesaknya mundur dengan suatu pukulan dasyat, lalu ia menerjang ke arah titah sucia citok. Pukulan dengan mengapung di atas udara tambah dasyat, citok tidak berani gegabah, cepat ia mengelak ke samping, tapi sebilah golok panjang lantas menabas dari sebelahnya, namun dia sempat mendoyongkan tubuh sambil menendang dengan sebelah kaki sehingga golok yang menyergap itu terdepak lepas. Tiba-tiba bayangan orang berkelebat, siusu dan buyung syok sing juga telah melayang ke depannya. Pada saat hampir sama Leng Liong juga hinggap di sebelahnya, kedua orang mengapit citok dari kanan kiri hektometer, apakah kalian ingin main kerubut? Ayolah, silakan mulai saja jengek citok dengan lagak takabur. Huh, hanya menghadapi dirimu saja perlu main kerubut jawab Leng Liong dengan gusar. Tapi sebelum dia bertindak ki, siusu telah memberi tanda, katanya, tunggu sebentar, Leng Pangcu, sekilas Leng Liong memandang mayat telah bergelimpangan di sana sini, banjir darah sudah terjadi, tak tertahankan lagi rasa murkanya, teriaknya, untuk apa banyak bicara lagi dengan dia? Binasakan saja dia lebih dulu hanya jiwanya saja masakah berharga ujar siusu dengan suara tertahan, buat apa kita menimbulkan korban lebih banyak secara sia-sia di antara saudara Kek Pang kita, selagi Leng Liong tertegun, segera siusu berseru kepada citok, jika engkau ingin hidup, hendaknya lekas kau perintahkan begundalmu berhenti bertempur buat apa aku suruh mereka berhenti. Melihat orang lain mencucurkan darahkan tontonan yang menarik ujar citok dengan tertawa memangnya jiwamu sendiri juga tidak kau pikirkan lagi jengek siusu dengan menahan rasa gusar. Citok tampak ragu, katanya kemudian. Jika ku beri perintah gencatan senjata, apakah kalian menjamin keselamatan kami untuk mengundurkan diri dari sini? Baik, kami menjamin keamananmu, jawab Leng Liong. Umpama dia tidak mau menjamin, akulah yang menjamin, selah buyung syok sing. Betapapun sebagai anak perempuan di Angeri menyaksikan pertempuran sengit itu, suara jeritan Ngeri benar-benar telah membuat kusut pikirannya, citok menyapu pandang sekejap keadaan medan tempur, katanya kemudian sambil menggeleng. Korban yang jatuh dari kedua pihak sudah sangat besar, semua orang yang bertempur itu sudah kandung hilap dan nekat, Umpama ku berikan perintah berhenti bertempur juga belum tentu mereka mau menurut, habis bagaimana tanya buyung syok sing. Apa boleh buat, terpaksa membiarkan mereka bertempur hingga mati semuanya, jawab Tita Sucia dengan muka kelam. Waktu Leng Liong memandang ke sana, medan tempur memang kacau, yang bertempur tampak sama nekatnya, semuanya kelihatan seperti binatang buas yang sukar dikendalikan lagi. Kawanan lelaki putus jari yang sudah sumpah berani mati dan datang bersama citok itu memang manusia-manusia nekat dunia kangong, meski jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan anggota Kaipang, tapi mereka kumpul di tengahi anggota Kaipang yang mengerubut mereka terpaksa berjubal, malahan yang berada di belakang tidak mampu ikut memberi bantuan apapun, dalam keadaan demikian kawanan pengemis sendiri menjadi tambah kacau malah. Melihat anak buahnya banyak jatuh korban, Leng Liong merasa kasihan juga, katanya, bagaimana kalau kita memberi perintah gencatan senjata bersama boleh juga jika mau dicoba, jawab titah sucia citok segera Leng Liong mendahului berteriak. Berhenti bertempur, anak murid Kaipang berhenti tiata sucia juga membentak dengan lantang, berhenti dulu, saudaraku ia pun dapat melihat gelagat, ia tahu untuk bisa mundur dengan selamat, jalan paling baik adalah gencatan senjata, kalau tidak kiterpaksa dia harus mati bersama begundalnya, yang pada dasarnya memang tidak takut mati itu sebab itulah sesungguhnya ia sendiri jauh lebih besar keinginannya untuk berhenti bertempur daripada siapapun, cuma dia memang licik, segala sesuatu tidak terlihat pada luarnya karena teriakan pimpinan kedua pihak, orang yang bertempur itu sudah mulai meredah. Berhenti dulu, anak murid Kaipang Leng Liong mengulangi seruannya, maka anak murid Kaipang sudah sebagian menyurut mundur, sebagian lagi menyingkir ke samping. Kawanan lelaki putus jari mendapat kesempatan untuk danti nafas, mereka juga tidak mendesak maju lagi. Siapa duga, pada saat pertempuran itu hampir berhenti seluruhnya, tiba-tiba di tengah gerombolan kaum pengemis ada orang berteriaki sudah sekian banyak saudara kita menjadi korban, jika kita tidak menuntut balas bagi yang telah mati, apakah hati nurani kita dapat tenteram terhadap saudara kita yang gugur itu betul, serbu saja, binasakan mereka seluruhnya untuk membalas dendam bagi saudara kita yang gugur teriak lagi seorang yang lain. Suara mereka yang seram dan mengharukan itu merangsang lagi semangat tempur kawanan pengemis, serem tak mereka berteriak bergemuruh. Melihat gelagat tidak beres, cepat leng liong membentak dengan dengis, siapa itu yang sembelarangan berteriak tapi segera terlihat dua sosok anggota-anggota Kaipang menerjang maju ke arah seorang lelaki putus jari, sekali sinar golok berkelebat, kontan nyawa seorang melayang kawanan lelaki putus jari yang lain menjadi murka, teriak mereka, keparat yang tidak pegang janji, ayolah kita labrak mereka lagi, serentak mereka berteriak histeris dan menyerbu pula seorang anggota Kaipang agak ayal, kontan perutnya dinodet oleh senjata lawan dan menimbulkan jeritan ngeri kawanan pengemis yang lain lantas berteriak, serbu balaskan sakit hati saudara kita suasana menjadi panik lagi. Pertempuran sengit berbangkit kembali melihat keadaan sukar dikendalikan lagi, Cito berkata dengan kurang senang, yang melanggar janji adalah pihak Kaipang sendiri, tidak dapat menyalahkan pihak kami, Kiong Sin Leng Liong juga merasa wibawanya telah dilanggar, dengan gusar ia membentaki berhenti anak murid Kaipang barang siapa melanggar perintah pasti akan diberi hukuman setimpal mendadak siusu mendengus, hektometer, yang melanggar perintah bukanlah anak murid Kaipang tentu saja Cito menjadi gusar, bantahnya, fakta membuktikan apa yang terjadi, memangnya pihak kami yang tidak taat kepada perintah jika bukan orang Kaipang yang melanggar perintah itu bukan orang Kaipang dan juga bukan anak buahmu, kata Leng Liong dan Cito sama melengak. Memangnya siapa dia tanya Kiong Sin Leng Liong siusu menuding kesana dan berkata, coba kalian lihat ketiga orang yang paling tangkas itu, ketiga orang yang bermuka hitam dan berdandan sebagai pengemis dengan baju rombeng warna kuning itu, perhatikan gerak-gerik mereka waktu semua orang memandang ke arah yang ditunjukki benar juga di tengah kekacauan sana terlihat ada tiga orang berdandan sebagai anggota Kaipang dengan gerak-gerik yang sangat lincah dan tangkas, jelas kungfu mereka jauh lebih tinggi daripada yang lain. Ya, betul juga ucap Leng Liong dengan suara tertahan. Tiba-tiba tergerak hatinya, teringat olehnya pengirim info rahasia tadi, ia yakin pasti salah seorang di antara mereka ini, keruan ia tambah curiga. Dari atas terlihat ketiga orang itu sebentar melompat maju lain saat menyusup mundur ke belakang. Tiba-tiba salah seorang membacok secara diam-diam sehingga seorang Kaipang dirobohkan. Habis itu dia lantas meraung dan menerjang lagi lelaki putus jari seperti orang yang benar-benar nekat. Karena kedua pihak sedang bertempur dengan sengit, suasana kacau sehingga tidak ada orang yang memperhatikan gerak-gerik ketiga orang itu. Namun orang yang menonton dari atas panggung dapat mengikuti setiap kejadian itu. Siapakah orang ini tanya Leng Liong dengan gusar? Siapa dia masakah Leng Pangcu belum tahu kata Syusu. Dia pasti musuh Kaipang, juga memusuhi pihak Leng Coabun Maokau, sebab itulah diam-diam mereka menyusup ke tengah Kaipang untuk mengadu domba kedua pihak kalian. Bila terjadi pertempuran sengit seperti ini, tidak peduli pihak mana yang menang dan kalah, yang menarik keuntungan jelas adalah mereka. Bila mana kedua pihak sama-sama runtuh, tentu saja tambah menyenangkan bagi mereka. Karena itulah mereka tetap berusaha agar pertempuran sengit ini terus berlangsung. Baru sekarang Leng Liong menyadari duduknya perkara, ucapnya, ya, memang betul sungguh bangsa yang berhati keji, titah suciacitok juga terkesiap, ucapnya dengan kening bekernyit, orang yang bermusuhan dengan kedua pihak kita berdua sangat sedikit di dunia persilatan ini, kita harus melihatnya sesungguhnya sebenarani siapakah ketiga orang ini baru selesai ucapannya, serentak ia melompat ke bawah panggung menerjang ke arah ketiga musuh yang misterius itu. Kiong Sin Leng Liong juga tidak mau ketinggalan, cepat ia menyusul ke sana siusu sendiri malah berdiri dam saja di atas panggung dan mengawasi suasana di bawah. Engkau yang menemukan rahasia mereka itu, mengapa engkau tidak turut membekuk mereka ucap Bu Yung Shok Sing dengan suara lembut. Ku kuatir engkau ngeri melihat darah yang berceceran di bawah ii maka, ayolah pergi saja, kemanapun tetap Ku, Ku Bu Yung Shok Sing tidak meneruskan ucapannya, sebab mendadak mukanya menjadi merah, lalu menunduk seketika semangat siusu terbangkit, timbul jiwa kesatrianya, serunya, ayo pergi berbareng mereka bergerak dan melayang turun ke sana. Saat itu agaknya ketiga orang berbaju kuning itu pun merasakan gelagat kurang enak, diam-diam mereka hendak mengeluyur pergi, akan tetapi tahu-tahu Leng Leong dan Chitok sudah menghadang di depan mereka. Mendadak Leng Leong berteriaki dengarkan anak murid Kaipang, ketiga orang inilah biang keladi daripada pertempuran berdarah ini jangan membiarkan mereka kabur segera Chitok juga berseru, kepung mereka, saudara-saudaraku ketiga orang itu saling pandang sekejap serta saling memberi tanda, serentak mereka hendak meloncat pergi siapa tahu, belum lagi mereka bergerak ke atas tahu-tahu dua sosok bayangan orang melayang turun dari atas dengan membawa angin pukulan yang dasyat sambil membentaki turun karena damparan angin pukulan itu, ketiga pengemis gadungan itu sama tergetar ke bawah lagi yang melayang tiba ini adalah siusu dan buyung syok sing, sebelum hingga ke permukaan tanah. lengan baju mereka mengebas sehingga tubuh mereka sempat mengapung lagi sejenak di udara, dengan suara lantang siusu berteriak, barang siapa berani bergerak lagi, segera akan menerima ganjaran setimpal dengan jelas kawanan pengemis beserta lelaki putus jari itu menyaksikan siusu dan buyung syok sing melayang di udara serupa malaikat yang turun dari langit, semuanya sama tercengang, dengan sendirinya tiada seorang pun berani bergerak lagi. Ketika berhadapan dengan siusu dan buyung syok sing, ketiga pengemis gadungan itu sama menunduk dan tidak berani bertatap muka. Waktu siusu mengawasi mereka dengan teliti, nyata pada muka mereka telah dipoles dengan hangus sehingga wajah asli mereka sukar dikenali. Dengan suara tertahan siusu berkata kepada Leng Leong, Leng Pangcu, ketiga orang ini sama memoles muka masing-masing dengan hangus, agaknya mereka harus dibekuk hidup, hidup untuk dimintai keterangan sejelasnya. Kemudian, belum habis ucapan siusu, sekonyong-konyong satu di antara ketiga pengemis gadungan itu mengikik tawa dan berseru, tidak perlu bertindak segala, air muka siusu berubah, tanyanya, siapa kau orang itu masih tertawa, suara tertawanya nyaring merdu, lalu mengangkat kepala dan berkata, eh, adik cilik, masa engkau sudah pangling kepada cici ucapan ini membuat semua orang melengaki mereka sama memandang siusu dan ingin tahu apa jawabnya. Cito kelantas mendengus, hektometer, bagus sekali, kiranya dia ini adalah saudara siu kongcu kita, pengemis gadungan yang bicara itu lantas menyingsing lengan bajunya untuk mengusap muka sendiri, hangus yang terpoles pada wajahnya lantas hilang dan tertampaklah kulit mukanya yang putih halus. Semua orang sama melongo sebera juga ada yang mengenalnya sebagai pekit Tio Hihoi Hoa Lim Kiceng. Hahi kau Lim Kiceng seru siusu. Lim Kiceng tertawa ngitiki katanya kemudian, ai, sesudah punya kekasih baru lantas melupakan yang lama, ya seketik air muka buyung syok sing juga berubah. Dengan tertawa genitu Lim Kiceng berucap pula, wahi cantik amat adik ini eh, siapakah namamu? Kera bagaimana engkau berkenalan dengan adikku ini? Maukah kau ceritakan padaku? Tutup mulutmu bentak siusu dengan gusar. Lim Kiceng menghela nafas menyesal, katanya, ai, mengapa engkau jadi begini galak padaku? Masa kau lupa tempo hari betapa mesra kau panggil cici padaku, waktu itu hatiku bisa luluh bila mendengar panggilanmu yang mesra itu, tapi sekarang, sekarang, tanda petik. Dia menghela nafas panjang dan menunduk seperti orang yang sangat, kecewa dan menyesal. Muka buyung syok sing sebentar merah sebentar pucat, katanya dengan suara agak gemetar, siusu, se, sebenarnya, tidak kepalang dongkol dan gusar siusu sehingga mukanya merah padam, tapi apa daya, siapapun, lelaki perkasa macam apapun bila menghadapi perempuan yang suka eilmen dan tidak tahu malu begini pasti juga akan mati kutu. Karena itu, suasana menjadi gempar lagi, semua orang kasak kusuk membicarakan hal ini. Leng Leong berpikir dengan cepat, mendadak ia membentak bekuk dulu ketiga orang ini dan urusan diselesaikan belakang betul seru syusu mendadak Lim Kicheng berteriaki, aku ini kakak siung kongcu dan bibiguru Tita Sucia Citok, siapa di antara kalian yang berani mengusik deriku Citok lantas mendengus, hektometer, tidak cuma seorang bibiguru saja, malahan masih ada dua orang paman guruku, bukan kedua pengemis gadungan yang lain serentak menjawab, ya, betul segera mereka pun mengusap wajah masing-masing sehingga terlihat muka aslinya jelas mereka juga samaran tokoh di antara Jip Kiam Sempian, Tujuh Pedang dan Tiga Ruyung, yaitu Cho Jiusin Kiam Ting Ih dan Ongit Beng. Kiranya ketiga orang ini kabur dari pertemuan besar para kesatria yang diadakan Maokau di Hang Chiu Tempo Hari, mereka lantas berkumpul menjadi satu. Cuma seketika mereka pun tidak berhasil menemukan jejak Maokau yang kemudian terus bersembunyi itu sampai suatu hari mereka mendengar kawanan pengemis dari Kaipang hendak mengadakan pesta ulang tahun bagi Liong Sin Leng Liong di tanah mangkuk pegunungan ini, maka mereka lantas berusaha menyusup ke tengah kawanan pengemis, untuk ini jalan terbaik bagi mereka adalah menyamar sebagai pengemis. Mestinya mereka bermaksud mengadakan kontak dengan pihak Kaipang untuk bersama-sama menghadapi Maokau, tapi ketika mereka melihat Tita Sucia Citok juga muncul di situ dengan begundalnya, segera rencana mereka berubah Lim Kiceng yang mengusulkan agar berusaha mengadu domba antara Kaipang dengan pihak Citok, bila mana kedua pihak sudah jatuh korban dan susut tenaga intinya, lalu dengan kekerasan mereka akan mengancam Leng Liong A.A.R. menuruti kehendak mereka untuk menghadapi Maokau. Biasanya Chou Jiu Sin Kiam Ting Ih selalu menuruti setiap kehendak Lim Kiceng, dalam demikian Ong Git Beng juga cuma menurut saja, maka mereka lantas sengaja mengirim info rahasia kepada Leng Liong untuk membongkar Kedok Citok. Siapa tahu urusan lantas berubah lagi, mendadak Siu Su muncul, biarpun samaran mereka sangat misterius, tapi pandangan Siu Su yang tajam tetap dapat membongkar tipu muslihat mereka. Begitulah setelah samaran mereka terbongkar Lim Kiceng lantas mengeluarkan kemahirannya lagi dengan main memikat dan mengadu domba, dengan mengerling kenitia berkata pula, Jika kalian hendak bertindak kepada ku, agaknya perlu kalian minta izin dulu kepada Siu Kong Cu dan Tita Su Chia, tapi Citok lantas mendengus, Hektometer, sudah lama kalian mengkhianati guruku, memangnya kau kira kami tidak tahu tergetar juga hati Lim Kiceng, tapi dia tertawa terlebih manis, katanya kepada Siu Su, itu dia, Dengar tidak Ki Adik Su? Demi membela dirimu, banyak kawan karibku telah berubah, dari kawan berubah menjadi lawan. Tapi engkau malah bersikap garang padaku, masakah tidak kau bela diriku tiba-tiba timbul sesuatu pikiran Siu Su, tanyanya, dan bagaimana dengan Ting Ih dan Ongit Beng tentang mereka, Lim Kiceng bicara dengan tertawa gengit, mendadak ia membalik tubuh dan menghantam tepat mengenai dada Chou Jiu Sin Kiam Ting Ih. Keruan Ting Ih kaget, mimpi pun tak terpikir olehnya akan diserang Lim Kiceng, ketika mau mengelak sudah terlambat, ia tergetar mundur dua-tiga tindak dan tumpah darah, serunya dengan suara gemetar, kekeji amat kau Ongit Beng juga kaget, teriaknya dengan gusar, perempuan hina, demi keselamatan sendiri lantas hendak kau jual kawan mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa, suaranya berubah menjadi pedih, serunya, baiklah ia apa yang dapat ku katakan lagi, biarlah orang si Ong menyempurnakan kehendakmu, tiba-tiba ia menggorok leher sendiri dengan pedangnya, seketika darah berhamburan dan robohlah dia terkapar. Rupanya dia menyadari keadaan yang tidak menguntungkan, betapapun sukar lolos dari kepungan musuhi, maka sekalian dia membunuh diri saja dan habis perkara. Chou Chiu Sin Kiam Ting Ih merabah dada yang terpukul Lin Kicheng tadi, ucapnya dengan tersenyum pedih, Hektometer, Bagus, Bagus kau. Sekarang baru sekarang ku kenal sesungguhnya siapa kau mendadak. Ia menggeget, ia menggigit ujung lidah sendiri hingga putus, ia meraung dan menyemburkan lidah putus dan darah ke muka Lin Kicheng, lalu roboh terguling. Adegan membunuh diri yang mengerikan ini sungguh membuat semua orang terkesiap, sampai Kiong Sin Leng Leong juga menghela nafas, katanya, sungguh lelaki gagai kematian yang gemilang dengan suara tandas citok juga berkata. Jelek-jelek mereka ternyata tidak malu sebagai anggota Jip Kiam Sampian sinar matanya berputar, kembali ia mengalihkan pandangnya kepada Lin Kicheng. Dengan lengan bajunya Lin Kicheng membersihkan darah yang lumuri wajahnya, biarpun hatinya berbisa, melihat kematian Ting Ih dan Ongit Beng yang gagah berani itu, mau tak mau ia pun ngeri namun dia tetap tertawa genit dan berucap pula, adik cilik, coba kau lihat, lantaran membela dirimu, aku, dia bentak siusu dengan muka masam, takkan ku bunuh dirimu, jika ku bunuh dirimu kan cuma membuat kotor tanganku saja, tidak, saudara siu, bentak leng liong mendadaki perempuan hina jenye dan beracun seperti ini harus kita cincang di ahah Lin Kicheng menjerit ngeri. Mendadak terbayang olehnya adegam pada 19 tahun yang lalu di suatu tempat pegunungan, di mana seorang pendekar muda gagah perkasa dengan sekujur badan berlumuran darah sedang merintih dan merontak karena dicincang orang. Tubuhnya bergemetar, mendadak ia menubruk ke arah siusu sambil berteriak dengan rasa ngeri, tolong, tapi sebelum orang mendekat, lengan baju siusu lantas mengebas sambil membentaki enyah kontan Lin Kicheng tergetar mundur beberapa tindak dan jatuh terduduki di sampingnya itulah menggeletak mayat Chou Jiu Sin Kiam Ting Ih. Meski sudah mati, namun kedua metu, Ting Ih tampak mendulik, jelas mati dengan penasaran, menanggung benci dan duka. Melihat wajah Ting Ih yang sudah tak berfernyawa itu, mendadak Lin Kicheng menangis sedih, ia menubruk ke atas mayat Ting Ih sambil meratap, Oh, Ting to aku, aku, aku berdosa padamu, dengan ketus titah suciacitok menjengeki Hektometer, baru sekarang merasa menyesal, bukankah sudah terlambat dalam pada itu kawanan pengemis Kaipang telah mendesak maju. Tidak perlu kalian membunuhku, aku dapat membunuh diri sendiri serulin Kicheng sambil melompat bangun mendadak Hektometer, membunuh diri. Kan terlalu murah bagimu jengek kawanan pengemis dengan gusar, serem tak mereka mendesak maju lagi. Siapa berani mendekat teriak Lin Kicheng sambil menarik dada baju sendiri. Meski dia sudah tergolong setengah umur, namun kulit badannya masih tetap putih mulus, halus terpelihara, dadanya yang masih cukup montok itu tampak berjumbul naik turun mengikuti getar napasnya, semua orang sama melenggong dan menyurut mundur. Wajah buyung Syok Sing tampak pucat, pelahan ia melengus. Lin Kicheng tertawa pedih, serunya kemudian, tapi sebelum kumati, ada beberapa patah kata inginku kemukakan, lekas bicara bentak Leng Leong dengan tak sabar. Lin Kicheng membalik tubuh menghadapi Siu Yusu, lalu berteriaki, ku tahu engkau sangat benci terhadap Jip Kiam Sampian, ku tahu engkau sangat menginginkan kematian mereka, kalau bisa hendak kau bunuh sekaligus, Siu Yusu tidak mau memandang dada orang, ia menengadah dan mendengus. Hektometer, Jip Kiam Sampian adalah musuhku yang tak terampuni, ucapanmu memang tidak salah ya, betul, harus kuakui bahwa memang Jip Kiam Sampian yang membunuh ayahmu, kata Lin Kicheng dengan menyesal, mendadak suaranya berubah sedih. Namun, apakah kau tahu sesungguhnya siapa yang membunuh ayahmu Siu Yusu jadi melenggong? Tanyanya, siapa dengan tandas Lin Kicheng bertutur? Pikirkan saja, waktu itu adalah masa jaya ayahmu, dia sedang malang melintang di dunia kangong tanpa tandingan, sebaliknya tatkala mana kepandayan Jip Kiam Sampian belum lagi mencapai taraf seperti sekarang ini, Hektometer, biarpun sekarang juga cuma begini saja, jengek Yong Sin Leng Leong. Lin Kicheng berlagak tidak mendengar sindirannya, ia menyambung ceritanya, kalau cuma kepandayan Jip Kiam Sampian waktu itu, biarpun 10 lawan 1 juga bukan tandingan si Yusian Sing, mana bisa mereka membunuhnya dan mencengcangnya habis siapa yang membunuh ayah teriak Siu Su dengan suara gemetar. Lin Kicheng sengaja berdiam sejenak, habis itu mendadak berteriaki ibu muha kentut bentak Siu Su kaget dan gusar, segera ia bermaksud memburu maju untuk memberi hajaran padanya. Tapi Lin Kicheng lantas berteriak pula, tentu saja engkau tidak percaya. Tapi hendaknya kau tahu, aku sudah akan mati, untuk apa aku memfitnah ibumu sendiri jika kau mau tahu duduk perkara yang sebenarnya, hendaknya kau dengarkan dulu ceritaku lebih lanjut, Siu Su tidak jadi melangkah maju, dengan tubuh bergemetar katanya kemudian, Coh, coba jelaskan semua orang juga tercengang oleh cerita yang luar biasa ini, seketika keadaan menjadi sunyi, semuanya pasang telinga ingin mendengarkan duduk perkara peristiwa ngeri yang terjadi pada 19 tahun yang lalu itu. Matelumlah, meski peristiwa lama itu pernah menggemparkan dunia kangong, tapi tidak ada seorang pun tahu bahwa dibalik tragedi itu masih menyangkut sesuatu rahasia lain. Kiong Sin Leng Liong juga kelihatan prihatin dan tidak ikut bicara lagi. Pada waktu sebelum Lip Kiam Sam Isian menggerubuti Siu Toki ibumu sudah ada hubungan intim dengan ayahmu, atas suruhan maokau, yaitu kakak ibumu, pada saat Siu Tok sedang berlatih kungfu, secara mendadak ibumu menutup hiatu kelumpuhan ayahmu sehingga mengakibatkan kelumpuhan setengah badan ayahmu, kalau tidak ki berdasarkan kepandaian Jit Kiam Sam Pian saja mana mampu membunuhnya tambah terkesiap semua orang oleh keterangan luar biasa ini. Kau, kau bohong teriak Siu Su dengan gemetar. Lim Kicheng menggeleng, ucapnya dengan pelahan, tidak ki aku tidak bohong. Apa yang kukatakan ini semuanya benar dan kejadian yang sesungguhnya. Maoka sengaja menggunakan bijin ke, akal memperalat perempuan cantik, untuk menjebak ayahmu, yaitu dengan mengorbankan adik perempuannya, siapa tahu sesudah menutup ayahmu, ibumu jadi menyesal, sebab dia telah benar-benar jatuh cinta kepada Siu Tok. Dia berhenti sejenak, lalu dengan suara bengis berseru, nah, maka kalau betul kau mau menuntut balas, maka yang harus kau bunuh lebih dulu ialah ibumu. Sungguh keterangan ini sangat menguncangkan isi kiran Siu Su, seketika ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Semua orang juga sama bersuara heran oleh berita ini, dengan suara bengis leng liong membentaki, dan mengapa baru sekarang kau ceritakan hal ini ya, memang rahasia ini sudah tersimpan selama 20 tahun di dalam hatiku, tutur Lin Ki Cheng pula, kecuali Jip Kian Sampian memang tidak ada orang lain yang tahu. Tapi demi kehormatan, demi gengsi Jip Kian Sampian sendiri, dengan sendirinya rahasia ini tidak mau disiarkan, baru sekarang, baru sekarang ku beberkan rahasia ini, tujuanku supaya kau tahu sesungguhnya siapa musuhmu. Apa daya dan apa yang akan dilakukan Siu Su setelah diketahuinya kematian ayahnya juga akibat komplotan ibunya dengan Maokau? Bagaimana nasib Maobun Ki yang telah merusak wajah sendiri setelah menutur, Lin Ki Cheng menunduki sejenak kemudian mendadak ia angkat kepala dan berteriak lagi, Nah, setelah kau tahu jelas siapa yang membunuh ayahmu, jika benar yang kau bertekad akan membalas dendam ayah, mengapa tidak kau bunuh ibumu dulu? Ia mengreget, lalu menyambung, memang betul, Maokau bersalah dan pantas mati, Tia Hang juga pantas mati, kami semua memang pantas mati, tapi sebelum kau bunuh Maokau dan lain-lain, mengapa tidak kau titik? Sudahlah, jangan bicara lagi bentak Siu Su dengan suara pedih, tidak ki harus ku tanya seru Lin Ki Cheng, ingin ku tanya lagi padamu, apakah kau tahu siapa yang menulis peringatan 10 tahun kemudian, darah dibayar dengan darah pertanyaan ini membuat semua orang melengat dan sama pasang telinga lebih cermat. Akulah yang menulisnya teriak Lin Ki Cheng sambil menuding hidung sendiri selagi semua orang tercengang, mendadak Lin Ki Cheng menyambung pula, bahkan Maokau yang menyuruhku menulisnya. Karuan semua orang terkejut, hai apakah Maokau sudah gila? Masakah dia yang menyuruhmu menulis kata peringatan itu tanya Leng Liong? Sudah tentu ada alasannya sambung Lin Ki Cheng. Dia khawatir setelah Siu Tok mati, lalu Jip Kiam Sampian akan tercerai berai. Demi memperkuat pengaruh sendiri, supaya di antara Jip Kiam Sampian tetap bersatu, maka dia sengaja menulis kata peringatan itu, ia menghela nafas, kemudian ia sambung pula, setelah membaca kata peringatan itu, benar juga timbul rasa takut pada Jip Kiam Sampian, khawatir keturunan Siu Tok akan menuntut balas kepada mereka, maka secara sadar atau tak sadar mereka pun rela diperalat Maokau, diam-diam Leng Liong menghela nafas menyesal dan mengakui rencana Maokau itu memang keji, benar-benar gembong iblis yang lihat nah, apa kehendakmu sekarang setelah ku beberkan segala rahasiaku, kata Lin Ki Cheng dengan tersenyum pedih. Pergilah Siu Su memberi tanda aku tidak sudi membunuhmu lagi. Titik pandangan Lin Ki Cheng beralih kepada Leng Liong, pengemis tua itu berkata, baik, aku pun tidak ada komentar, Tita Su Chia juga bungkam dan tidak ada maksud hendak merintanginya. Lin Ki Cheng berdiri termangu, mendadak ia tertawa keras dan berteriaki, kalian tidak sudi membunuhku lagi, tapi aku sendiri sudah bosan hidup. Semua orang melenggong, dilihatnya perempuan itu telah menjemput sebatang pedang, dengan kedua tangan memaang tangkai pedang terus ditupleskan ke dalam perut sendiri sambil meratap, tingih, jangan kau benci diriku, tunggu sebentar, akan ku temani kau, darah segera munkrat, tubuh Lin Ki Cheng lantas sambruk di atas mayat tingih. Terharu juga semua orang, seketika tidak ada yang bicara, lewat setian lama barulah Leng Leong berseru, Cito Ki kau pun boleh pergi saja cahaya senja indah, akan tetapi cahaya yang indah ini takkan tahan lama. Cito Ki memandangi cahaya senja dengan termenung, katanya kemudian, lantaran urusan ini, dunia persilatan telah terlanjur banjir darah, entah berapa orang yang telah menjadi korban peristiwa ini, sekarang biarpun ingin menyudahi urusan ini juga sudah terlambat ia bicara dengan nada pedih, sambungnya kemudian, umpama diriku, sekarang pun kasih untuk lepas tangan begini saja, di antara kesepuluh saudaraku sebagian besar sudah mati di tanganmu, sebagai kepala capto asuci yang mau tak mau harus menuntut balas padamu, sampai di sini, mendadak ia menambahkan dengan suara keras, maka dari itu, supaya tidak mendatangkan bencana bagimu ke laki mestinya sekarang tidak kau lepaskan aku pergi, mendadak siusu menatapnya dengan tajam. Cahaya senja menyinari wajah kedua orang yang berubah kemerahan, keduanya sama tahu pihak lawan bukanlah lawan yang empuk pergilah, akhirnya siusu berucap dengan menghela nafas pelahan. Tita suci yang memandang semua orang sekejap, lalu berucap pula, kejadian tadi sudah cukup mengerikan, tapi tidak sampai sebulan lagi di dunia kangau masih akan berjangkit tragedi yang terlebih kejam dan menyedihkan. Aku dan kau pun akan menjadi peranan dalam tragedi itu, akhirnya siapa yang akan hidup atau mati biarlah kita tunggu dan lihat saja tanggal mainnya. Ia mengangkat kedua tangannya memeri salam dan berseru, sampai bertemu lagi segera ia melangkah keluar, kawanan lelaki putus jari juga ikut kepergiannya suasana sunyi, hanya langkah mereka yang berderap menggetar perasaan orang. Semua orang masih termenung di tempat masing-masing, ucapan citok sebelum pergi seakan-akan masih ternih yang ditelinga mereka sampai lama barulah Leng Leong menghela nafas dan berkata, permusuhan dendam dan menuntut balas, mengapa dunia persilatan ini penuh permusuhan dan balas dendam melulu pelahan ia menyapu pandang mayat yang menggeletak di sekitarnya itu, sekian banyak jiwa yang berguna kini telah berubah menjadi mayat yang tak berfurya edah, sebabmu sebabnya tidak lebih cuma satu kata yang singkat saja, yaitu permusuhan. Mendadak ia berpaling menghadapi siusu dan berseru, Siu Heng, semoga sejarah hidupmu nanti kecuali permusuhan dan banjir darah masih ada juga welas asih dan pengampunan, siusu termenung bimbang, gumamnya, welas asih. Pengampunan, betul, tukas Leng Leong. Hendaknya kau gunakan welas asih dan suka mengampuni untuk menghadapi musuhmu, dengan begitu rohayahmu di alam baka pasti juga akan membenarkan tindakanmu dengan tersenyum, mendadak siusu bergelak tertawa keras, katanya, jika ku perlakukan orang dengan welas asih dan mengampuni kesalahan mereka, adakah orang lain juga menaruh welas asih dan mengampuni kesalahanku dengan sorot metel, tajam mendadak Leng Leong menuding mayat yang berlumuran darah itu dan berkata, apakah kau tahu orang-orang ini mati bagi siapa berubah juga air muka siusu. Bagimu, tahu teriak Leng Leong mendadak penuh emosi orang-orang ini semuanya mati bagimu, umpama mereka dapat mengampunimu, mereka tak dapat lagi mengeluh kepadamu, juga tak dapat menuntut balas padamu. Lantas apa yang akan kau lakukan terhadap mereka, tergetar tubuh siusu, ia menunduk dan tidak berani memandang mayat itu lagi. Didengarnya Leng Leong menghela nafas pula dan berkata, menghadapi urusan rumit ini, sungguh sukar untuk dibedakan antara budi dan benci, antara kawan dan lawan, semuanya serba rulet, sudah berpuluh tahun pengemis tua berkecimpung di dunia kangong, tapi belum pernah menghadapi persoalan sesulit ini, sampai lama siusu menunduk dan tidak bicara. Bu Yung Siok Sing yang sejak tadi juga cuma diam saja sekarang mendadak berkata, meski urusan ini maharulet, tapi tetap ada orang yang dapat menyelesaikannya, siapa tanya Leng Leong ragu. Dia Bu Yung Siok Sing menuding siusu. Aku tanya siusu dengan bingung sambil mengangkat kepalanya. Betul, hanya engkau sendiri yang dapat menyelesaikan persoalan ini, kata Bu Yung Siok Sing, asalkan engkau mau mengambil keputusan tegas, dapat menggunakan pedang tajam untuk memotong segala benang kusut yang melibatkan budi dan benci, antara cinta dan permusuhan, maka segalanya akan beres dan dunia kangong pun akan terhindar dari banjir darah lebih banyak lagi. Siusu termenung memandang sisa cahaya senja yang hampir lenyap itu, gumamnya bimbang, dapatkah aku pelahan dia menuju ke bawah karang di mulut lembah sana memandangi jalan sempit yang membentang jauh ke sana, memandang jalan yang sempit dan berliku serupa jalan kehidupan manusia yang penuh rintangan ini. Bu Yung Siok Sing menyusul pelahan ke sampingnya dan melampaui di depannya siusu memandang bayangan samping si cantik, garis tubuh yang indah dan profil yang mempesona, seketika timbul rasa bimbang dan rasa hampanya, segera hatinya diliputi pula rasa duka yang tebal. Diam-diam ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa betul hanya aku saja yang dapat menyelesaikan urusan ini jika aku mati? Ia memejamkan matu dan tidak berani membayangkan lebih lanjut. Entah selang berapa lama, tiba-tiba dari belakangnya berkumandang suara kidung yang mengharukan semula cuma suara seorang saja yang pelahan terbawa angin, lalu bergema suara orang banyak ki suara duka yang memilukan. Ia tahu inilah suara kidung kaum pengemis yang lagi mengenangkan kawan-kawannya yang mati, dan sedang mengubur kawan-kawannya yang gugur. Tadi dia tidak berani berpaling untuk memandang gapura yang bertulisan pesta gembira itu. H.C.I. yang seharusnya gembira ria kini telah berakhir dengan duka nestapa semua itu karena siapa dan untuk apa? Hari sudah gelap, siusu berpaling, di tanah mangkuk sana sudah bertambah banyak gundukan api unggun, di samping setiap api unggun terdapat pula kuburan baru gapura pesta sudah dibongkar, Leng Leong berdiri di bawah panggung menghadapi api unggun yang gemerdap suasana sunyi, seram dan mengharukan siusu menunduk dan tidak merasakan sejak tadi buyung syok sing terus mengawasi gerak geriknya dan ingin menyelami perasaannya. Pada saat itulah dua anggota kaipang mendekatinya dan menyapa, siusu kongcu, pangcu mohon bicara denganmu, baik, memang kuingin sembahyang atas arwah saudara kita yang telah meninggal, kata siusu dengan khidmat setelah berada lagi di tengah kerumunan orang kaipang, siusu melihat setiap-setiap anggota kaipang sama memandangnya dengan cemas serta sorot metu seakan-akan memohon kepadanya. Siusu tidak tahu apa kehendak orang, bersama buyung syok sing mereka lantas berlutut dan memberi hormat kepada makam kawanan pengemis yang gugur sambil berdoa, lalu ia berbangkit dan menyatakan tekadnya, selanjutnya asalkan ada sesuatu permintaan kawan kaipang, tanpa syarat pasti akan kukerjakan, terjun ke lautan api pun takkan kutolak dengan wajah prihatin leng liong mendekatinya dan berkata, siu kongcu, kaipang hanya ingin mohon sesuatu pada musilakan bicara saja, jawab siusu ia merasa hutang budi terhadap kaipang, meski kawanan pengemis itu tidak dibunuh olehnya, tapi mati karena dia, maka dia berharap akan dapat mengerjakan sesuatu untuk kaipang. Didengarnya leng liong berkata pula, kita telah sama menyaksikan betapa ngerinya banjir darah, demi kedamaian, kaipang kita memohon siu kongcu agar suka mengakhiri permusuhan ini dan jangan lagi menerbitkan bunuh-membunuh berdarah di dunia kangong, hati siusu tergetar dan berdiri termenung. Siu kongcu, seru leng liong pula, jiwa manusia ciptaan Tuhan, hidup manusia di permukaan bumi ini sama derajatnya, janganlah lantaran dendam kematian seorang harus mengorbankan pula jiwa orang banyak secara sia-sia. Permohonan kami hanya semoga siu kongcu sudi mengakhiri permusuhan yang berlarut ini dan jangan menerbitkan korban lagi, maka biarpun di alam bakah saudara kita ini pasti juga akan tidur dengan tenang, siusu menunduk dan berkata, akan titik akan ku pertimbangkan, mendadak seorang anggota kaipang berteriaki sebelum siu kongcu menerima permohonan kami, setiap saudara kaipang akan tetap berlutut dan takkan meninggalkan tempat ini, seremta anggota kaipang yang lain berteriak setuju. Hati siusu tergetar pula, segala apa yang pernah dilakukannya selama ini memang cuma lantaran balas dendam saja, apa yang dipikirkannya melulu usaha menuntut balas belaka, sekarang kalau dia disuruh menghentikan seala usaha dan permusuhan ini, sungguh hal ini membuatnya serba susai tapi dalam keadaan demikian dapatkah dia menolak permintaan orang banyak suasana berubah hening, setiap orang sama menantikan jawaban siusu, pandangan semua orang sama tertuju kepadanya, akhirnya siusu menghela nafas panjang, ucapnya pelahan, ku terima permintaan kalian. Serentak bersoreklah kawanan pengemis, tapi siusu lantas menyambung pula dengan lantang, tapi tidak ku ketahui kera bagaimana harus ku terima permintaan kalian ini kembali semua orang melengaki keadaan menjadi hening lagi siusu mengangkat kepala dan menyapu pandang sekelilingnya sekejap, lalu berseru pula, dalam hati setiap orang pada umumnya mempunyai sesuatu kesulitan yang sukar terbuka, dan kesulitanku ini adalah soal permusuhan, untuk ini ku harap dapat diberi kelonggaran satu dua hari agar dapat ku pikirkan dengan tenang, belum selesai ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suitra gemuruh yang berkumanda dari mulut lembah sana, suara menggelegar bergema hingga lama di angkasa. Menyusul di atas tebing sekeliling tanah mangkuk ini lantas berjangkit suara teriakan orang banyak yang siap menyerbu. Berbareng itu dari atas lantas berhamburan bola api yang terbuat dari jeramu, dan rumput kering yang dibakar. Kawanan pengemis sama terkesiap, namun tidak ada seorang pun yang bergeraki semua ini tetap berlutut di situ dan mengharapkan jawaban tegas siusu. Dengan khawatir anak muda itu berseru, ayolah saudara-saudara, lekas menghadapi musuh buyung syok sing menghela nafas pelahan, katanya, sebelum kau terima permintaan mereka, matipun mereka tidak mau berbangkit belum lenyap suaranya, dari atas tebing berhamburan pula panah berapi, seketika api berkobar di mana-mana, panggung dan barak bambu juga terbakar, tanah mangkuk yang tidak terlalu luas ini menjadi lautan api. Dengan mengepal tinjunya erat-erat, Leng Leong memandang siusu tanpa berkedip. Apti sudah berkabar di samping setiap orang, malahan ada sebagian ujung bajunya sudah terjilat api, namun mereka masih tetap diam saja, tidak ada yang bergerak, apalagi berbangkit.